Soal ini berkaitan dengan soal sebelumnya Yakni jika Hana lulus ujian maka ayah akan membelikan sepeda Nah disini ditanya mengenai nilai kebenaran dari kalimat implikasinya Sebuah implikasi akan bernilai salah apabila P-nya benar sedangkan Q-nya salah Jadi di baris kedua ini sudah pasti nilainya salah dan sisanya bernilai benar Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya